Sari Berita BBC Kelompok militan kurdi yang punya kaitan dengan partai kurdi yang dilarang mengklaim melancarkan serangan bom diri di Ankara hari Minggu. Kelompok ini mengatakan ledakan bom adalah balasan terhadap serangan Turki terhadap kelompok kurdi di Turki Tenggara. Tim penyelidik di Perancis melakukan investigasi di Gedung Pertunjukan Musik Bataklong di Paris untuk mengetahui bagaimana persisnya respons polisi atas serangan bulan November yang menewaskan 89 orang di tempat ini. Unit khusus antiteror ketika itu tak langsung dikirim ke Bataklong. Salah satu pejabat intelijen paling terkemuka Israel, Meir Dagan, meninggal dunia dalam usia 71 tahun. Mantan jenderal ini menjadi kepala Dinas Intelijen selama 9 tahun.